Pemirsa puluhan orang tak dikenal bersenjata tajam menerobos kampus Unismuh Makassar, Solusi Selatan. Hingga kini aparat kepolisian masih meniliki kasus teror warga kampus oleh geng kriminal tersebut. Video amatir menunjukkan puluhan orang tidak dikenal berlarian di halaman kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Solusi Selatan. Gerombolan tersebut memakai penutup muka dan setiap orang menyandang senjata tajam. Geng bandit tidak dikenal ini diduga mencari kelompok tertentu, namun setelah tidak menemukan kelompok yang mereka cari, justru mereka meneror para mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah. Petugas Polsek Rapocini masih melakukan penjagaan ketat di kampus Unismuh untuk menjaga terulangnya teror puluhan orang bersenjata yang menerobos kampus Unismuh. Di Polsek Rapocini menerima informasi bahwa di kampus salah satu pergiruan tinggi swasta di Makassar ini ada keributan. Selanjutnya kami mendatangi tempat kejadian utara dan saat ini kami melaksanakan pengawanan di kampus ini. Sebelumnya pada hari Rabu, kampus Unismuh juga menjadi lokasi pengeroyakan salah satu mahasiswa. Namun pihak kampus dan kepolisian menyatakan kejadian itu tidak berhubungan dengan penerobosan geng bandit. Hingga kini penyelidika polisi masih berlangsung untuk mengungkap motif teror oleh puluhan orang. Orang bersenjata itu. Dari Makassar, Suwesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Saat ini aparat kepolisian Polsek Rapocini masih berjaga di kampus Unismuh untuk mencegah terulangnya teror puluhan orang bersenjata yang menerobos kampus Unismuh. Informasi terbaru akan disampaikan oleh Andi Kumala. Malah apa informasi terbaru dari sana? Ya, Yaomi Dita terkait dengan penyerangan sekelompok orang bertopen dan membawa senjata tajam ke dalam kampus Unismuh. Pada jam perkulian kemarin saat ini pihak kepolisian dari Polsek Rapocini masih tengah menyelidiki kasus ini dan mengidentifikasi siapa saja sebenarnya kelompok bertopeng yang membawa senjata tajam berupa parang ini dan juga sudah memeriksa sejumlah rekaman CCTV yang diserahkan oleh pihak kampus Unismuh. Bagaimana perkembangannya? Saya akan berbincang langsung dengan Kanit Res Polsek Rapocini, Ibtu Iqbal Usman. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya Pak Kanit, apakah sudah diketahui sebenarnya siapa sih kelompok bertopeng ini dan apa motifnya melakukan teror ke dalam kampus? Nah, sehubungan dengan kejadian kemarin kami dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Rapocini telah melakukan langkah-langkah kepolisian. Di antaranya, pada saat kami menerima informasi, kami mendatangi TKP dan saat ini kami telah berkoordinasi dengan pihak kampus, dengan pihak WR3. Kemudian kami mengumpulkan rekaman video amatir sehubungan dengan kejadian kemarin dan mengumpulkan rekaman CCTV. Rekaman CCTV yang ada beberapa titik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah ini. Dari identifikasi yang dilakukan, apakah orang-orang yang dalam kelompok ini merupakan mahasiswa dalam kampus ataukah pihak luar? Kemudian apa motivasinya? Nah, dari rekaman video amatir dan rekaman CCTV, kami telah, sebagian telah mengidentifikasi daripada kelompok mahasiswa ini. Jadi, mereka dari kelompok eksternal kampus, mereka dari kelompok eksternal kampus yang terdiri dari beberapa mahasiswa di perguruan tinggi ini. Lalu bagaimana nanti langkah penanganannya? Karena dalam aksi teror tersebut tidak ada penerusakan yang dilakukan dan juga belum ada korban luka dan yang didapatkan. Nah, tentunya dalam hal ini kami tetap berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mencegah terulangnya kejadian seperti ini dengan menempatkan pihak pengamanan dalam hal ini, pengamanan terbuka di dalam kampus ini. Namun, sudah dapatkah ada kesimpulan sementara dari komunikasi dengan pihak kampus sebenarnya modus atau motivasinya apa ini Pak? Penyerangan tersebut? Salah satu penyebab yang kami dapat simpulkan bahwa kejadian ini dipicu, adanya kejadian sebelumnya. Dipicu dari kejadian sebelumnya di mana mereka mempunyai masalah di luar dengan kelompok lain yang merupakan mahasiswa perguruan tinggi. Perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah ini kemudian mereka masuk ke dalam kampus mencari daripada lawannya ini. Sampai sekarang tidak ada korban dan tidak ada unit-unit kampus yang rusak ya Pak? Sampai dengan saat ini tidak ada karena pada saat kejadian kami dari pihak kepolisian ada di TKP kemudian menyampaikan kepada kelompok mahasiswa ini untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Baik, terima kasih Pak Kani tata informasinya. Ya Pak Mirsa, seperti yang dijelaskan tadi bahwa memang dalam aksi teror yang dilakukan sekelompok orang yang bersenjata ini tidak ada korban maupun pengerusakan yang dilakukan. Namun hal ini tetap didalami oleh pihak kepolisian untuk mengetahui lebih lanjut siapa-siapa sebenarnya kelompok bersenjata yang menggunakan topeng di dalam kampus. Demikian laporan kami dari Makassar kita kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Terima kasih Andi Kumala atas laporan Anda dari Makassar, Sulawesi Selatan.